Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan Presiden Jokowi Dodo diabaikan seorang pejabat saat ingin bersalaman. Salah satunya akun Facebook TIA yang mengunggah video tersebut pada 18 Mei 2022. Benarkah Presiden Jokowi sengaja diabaikan saat ingin bersalaman dengan seorang pejabat? Dari penelusuran kami, faktanya video yang beredar tidak utuh. Pejabat dalam video merupakan Duta Besar Turki Mahmud Erol Kilik. Ia menjadi salah satu dari 12 Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi di Sana Merdeka pada 7 Agustus 2019. Pada momen penyerahan itu, Duta Besar Mahmud mendapat giliran pertama. Ia maju mendekati Presiden Jokowi dan kemudian menyerahkan surat kepercayaan. Namun Dubes Mahmud lupa berjabat tangan, padahal Presiden Jokowi sudah mengulurkan tangan seraya tersenyum. Namun sesaat setelah itu, Dubes Mahmud berbalik badan untuk kembali mendekati Presiden Jokowi dan berjabat tangan. Kesimpulannya, klaim bahwa video itu memperlihatkan Presiden Jokowi sengaja diabaikan pejabat tersebut saat ingin bersalaman adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulasi konten biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Terima kasih telah menonton!